Nomor empat, sebuah peta dibuat dengan skala 1 cm mewakili 12 km. Jika panjang sungai dalam peta adalah 7 cm, maka panjang sungai sesungguhnya adalah titik-titik-titik km. Yang harus kita ubah adalah 12 km diubah ke cm, menjadi 1.200.000 cm. Setelah itu, kita bisa langsung mencari jarak sebenarnya. Lusnya, jarak peta sama dengan jarak sebenarnya dikali skala. Jarak petanya 7 cm. Jarak sekalanya, jarak sebenarnya, tetap, sekalanya 1 per 1.200.000. Kemudian ini kita kalikan dengan yang ini. Maka, 7 dikali 1.200.000. Sama dengan jarak sebenarnya dikali 1. Maka, jarak sebenarnya 7 kali 1.200.000 per 1. Kemudian, jarak sebenarnya sama dengan 8.400.000 cm. Kita ubah ke kilometer, berarti dibagi 100.000. Nolnya ada 5, bisa langsung dicoret. Maka, jawabannya adalah 84 km. Soal nomor 5. Perbandingan uang rina dengan uang sulis adalah 7 banding 2. Jika uang sulis 100.000, maka uang rina adalah titik-titik-titik. Lalu, seperti ini soalnya, kita bisa langsung mencari uang rina. Nah, sama dengan 7 per 2 dikali 100.000. Jawabannya, 35.000 rupiah. Jadi, uang rina adalah 35.000 rupiah. Sekarang, soal nomor 6. Rumah dadang dan sekolahnya memiliki jarak 630 meter. Kemudian, dadang membuat dena rumahnya menuju sekolah. Apabila panjang jalan rumah dadang dalam dena adalah 21 cm, maka skala dena yang akan digunakan dadang adalah titik-titik-titik. Yang pertama adalah kita harus merubah meter ke sentimeter. 630 meter ke sentimeter jadi 6.300 cm. Kemudian, kita cari skala sama dengan jarak peta per jarak sebenarnya. Jarak petanya 21 cm. Jarak sebenarnya 6.300. Maka, jawabannya adalah 1 per 3.000. Maka, skalanya adalah 1 banding 3.000.